10 tahun ketekunan dan kesibukan para elit tentara batang ke-6 telah berkumpul pembangkit tenaga kaisar, raja monster berdiri dalam jumlah besar sungguh kesempatan yang luar biasa Yawsi mengumumkan pasukan tidak berdiri tanpa bendera dimana bendera tentara berada dimana pasukan bercita-cita apa yang dimaksud dengan bendera tentara tolong semuanya untuk mengibarkan bendera Starbound dari 54 teh legion memiliki bendera mereka sendiri tidak peduli dimana bendera itu berada hati dan jiwa tentara akan mengikuti sepanjang jalan tentara batang ke-6 baru-baru ini didirikan sekarang mereka harus memiliki bendera juga tetapi yang kai telah absen dari Starbound dari selama 10 tahun jadi masalahnya tertunda dan sekarang adalah kesempatannya istana surga tinggi dan Yawsi sudah mempersiapkannya sejak lama setelah berbicara 10 murid High Heaven Palace keluar dari aula masing-masing memegang bendera berdiri di lobi dan duduk terpisah bendera-bendera di tangan mereka diguncang-guncang dengan keras dan kedua tangan diangkat tinggi-tinggi Yawsi berkata ini adalah 10 bendera yang tersisa setelah pemilihan yang cermat oleh perwira yang rendah hati dan kepala garnison mana yang baik untuk Tuan kami akan menggunakan bendera manapun untuk menjadi bendera tentara yang kai sedikit mengangguk berdiri datang ke 10 bendera dengan tangan di punggungnya dan melihat dengan cermat saya harus mengatakan bahwa Yawsi dan kepala garnison memang menghabiskan banyak pemikiran untuk spanduk yang menarik ini bagaimanapun benda ini dapat dianggap sebagai simbol dari pasukan batang ke-6 di masa depan tidak boleh terlalu mewah tetapi perlu cukup untuk menjadi bergensi itu juga membutuhkan beberapa makna simbolis sehingga orang akan tahu ketika kamu melihatnya ini adalah bendera Sixth Time Army dan itu tidak mudah untuk ditangani sebuah spanduk pola yang tidak ada yang akrab satu sama lain yang kai melihat ke masa lalu Yawsi menjelaskan ke samping apa yang dilambangkan oleh masing-masing pola di spanduk yang kai mengangguk dari waktu ke waktu setelah melihat semua bendera tidak banyak yang bisa dikatakan tetapi mengerutkan kening Yawsi berkata jika Tuan merasa tidak puas petugas yang rendah hati akan meminta mereka untuk membuat perubahan sampai Tuan merasa puas yang kai berkata tidak ada yang perlu dipuaskan sejujurnya sepuluh bendera ini sempurna siapapun dapat dibagikan tetapi yang kai selalu merasa ada sesuatu yang hilang sisi mana yang kamu suka? yang kai menggelengkan kepalanya dan berkata tentara batang ke enam kami berbeda dari legion lain itu dibuat yang terbaru tetapi kekuatan keseluruhan adalah yang terkuat itu pasti salah satu pasukan utama di medan perang ini memiliki tanggung jawab yang berat titik benderanya harus berbeda dari legion lain itu menarik perhatian setelah berbicara matanya tiba-tiba menyala dan dia mengulurkan tangannya dan berkata ambil kertas dan pena setelah melihat ini Yawsi segera mengedipkan mata keluar ketika seorang murid istana surga tinggi siap untuk bersiap sepuluh murid yang memegang bendera itu turun satu per satu setelah waktu yang singkat beberapa murid bergegas masuk dua dari mereka kiri dan kanan setelah mereka duduk masing-masing memegang sepanduk putih seukuran bendera biasa kedua ujungnya tergantung di udara dan ada juga seorang murid yang disiapkan dengan pena dan tinta berdiri di samping Yang Kai Yang Kai menyingsingkan lengan bajunya dan berdiri di depan sepanduk putih tetapi dia tidak segera menulis tetapi dengan ekspresi serius menatap kertas putih di depannya Si Ye Wu Wei duduk di sebelah Hua Qing Si dan ketika dia melihatnya dia mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik Dao lukisan Hua Qing menggelengkan kepala diam-diam mengirim transmisi suara aku belum pernah mendengarnya jejak kesedihan muncul di wajah cantik itu dan dia diam-diam berdoa kepada Yang Kai agar tidak ada masalah bendera adalah wajah dari Sixth Time Army jika Yang Kai keras kepala bagian depan batang ke-6 akan menjadi wajah tentara batang ke-6 dia juga tahu bahwa Palace Masternya memiliki temperamen yang mudah tetapi hal semacam ini masih ceroboh ketika dia fokus dia tiba-tiba merasakan suhu turun tajam di aula perasaan memiliki rambut berdiri menyebar ke seluruh tubuhnya Kai Sarki secara naluriah melonjak ketika dia mengangkat kepalanya dia terkejut menemukan bahwa ekspresi Yang Kai sangat fokus niat membunuh yang tak terlihat hampir terkondensasi dan menyapu spanduk membuat semua orang di aula merasakan jarum yang tak terhitung jumlahnya menempel padanya Yang Kai mengangkat tangannya dan mengangkat pena bernoda tinta ujung pena jatuh pada spanduk putih di atas itu seperti air dan setelah dua nafas dia menyelesaikan pekerjaannya menyerahkan pena kepada muridnya Yang Kai mengambil beberapa langkah ringan ke belakang menonton dari kejauhan ke bendera Mahakarya tertawa yah, itu saja orang-orang penasaran mereka tidak tahu apa yang digambar Yang Kai di spanduk putih tapi dia sangat puas dengan apa yang terjadi Yao Xi berdiri dekat dan terlihat jelas sudut matanya melompat tanpa sadar dia ingin mengatakan sesuatu tetapi segera alisnya yang berkerut terentang dan bergegas kedua muridnya mengangkat spanduk putih kedua orang itu terhuyung-huyung ke posisi mereka dan mengangkat tinggi-tinggi spanduk putih untuk menghadap semua orang ada banyak ahli di aula hanya dengan begitu mereka dapat melihat apa yang digambar Yang Kai di spanduk putih hanya ada satu kata kata, pembunuh, yang besar ini bukan tentang karakter yang indah tetapi ini adalah kata yang kuat ketika mereka melihatnya pukulan karakter pembunuh tampaknya berubah menjadi cahaya pedang dan bayangan pedang dan itu mengenai kepala dan wajah mereka hati semua orang bergetar Yao Xi berkata pada saat yang tepat akan mengikuti komandan resimen untuk membunuh musuh mengusir musuh dan mempertahankan rumah kita semua orang di aula berdiri dan berteriak ingin mengikuti komandan resimen untuk membunuh musuh singkirkan musuh dan pertahankan tanah air kita Yang Kai tertawa, oke karena kalian semua tidak keberatan maka masalah ini sudah diatur bendera tentara batang ke-6 kita adalah kata membunuh tugas tentara batang ke-6 kita adalah untuk membunuh semua iblis yang berani membunuh menyerang Starboundary dan beritahu mereka bahwa Starboundary bukanlah tempat yang bisa mereka datangi jika mereka mau ikuti perintahmu suara itu jatuh dan sosok anggun melompat keluar dari kerumunan melengkungkan tangannya tuanku perwira yang rendah hati bersedia memegang bendera bendera itu ada di sana jika bendera itu jatuh dan orang-orang akan mati Yang Kai melirik dan menemukan bahwa Fuling yang melompat keluar gadis ini lahir di Pulau Naga dan dia sudah menjadi naga garis keturunan urutan ke-7 pembentukan pasukannya secara alami berada di Garnison Naga Langit dan pelindung bendera harus menjadi tanggung jawab pasukan yang suai yang si Yau dan itu tidak ada hubungannya dengan dia dia melompat keluar kali ini jelas sedikit egois Yang Kai terkekeh dan ketika dia akan membiarkannya mundur Yau Si berkata tuanku tidak apa-apa dia memegang spanduk menambahkan lebih banyak kekuatan ke pasukan kita Yang Kai meliriknya dan memikirkannya dia segera mengangguk sulit bagimu untuk memiliki hati ini kemudian raja ini akan menunjukmu sebagai utusan bendera dari tentara batang ke-6 yang bertanggung jawab atas bendera jangan biarkan panji jatuh jangan khawatir perwira yang rendah hati akan mempertahankan spanduk Fuling sangat gembira mengambil panji putih dari kedua muridnya dan berlari dengan gembira Yang Kai baru saja memutuskan penampilan spanduk spanduk asli masih perlu disempurnakan jadi tentu saja dia ingin menemukan Hou Yu organisasi tanggung jawab bendera telah ditetapkan dan tidak ada yang tersisa Yang Kai melihat sekeliling dan berteriak masalah yang tersisa dari Demon Rache telah dihilangkan bagaimana kegembiraan yang begitu besar bisa terjadi tanpa saya dan pasukan batang ke-6 masing-masing kepala Garni Sun akan menghitung penyebaran mereka setelah mereka kembali hari ini tiga hari kemudian saat Fajar kita akan pergi ke wilayah barat dan mengikuti raja ini untuk membunuh iblis bunuh, bunuh, bunuh ada suara keras di aula beberapa raja monster berteriak paling keras dan hampir membuat keributan di aula dalam waktu luang tiga hari Yang Kai menemani beberapa istri dan orang tua untuk menikmati kebahagiaan hari itu dalam perjalanan ke wilayah barat ini selain Xia Ning Chang yang bertanggung jawab atas pemurnian pil dan tidak mengikuti tiga lainnya semuanya akan berperang di antara mereka Su Yan berada di Garni Sun Surgawi Phoenix Su Wei Yue berada di Pasukan Bendera Komandan Pelindung dan San King Luo berada di Garni Sun Ular Spiritual di bawah Komando Lian Chi dia harus mengatakan bahwa dia belum melihat mereka selama lebih dari 10 tahun para wanita telah membuat kemajuan yang signifikan Su Wei Yue, San King Luo, dan Xia Ning Chang semuanya telah dipromosikan kerana Kaisar meskipun Su Yan belum meningkat kekuatannya juga sangat meningkat tentu saja alasannya berasal dari energi spiritual Starboundari dan bakat mereka luar biasa lagi pula di Starfield alam yang lebih rendah beberapa wanita sudah menjadi tokoh terkenal dan keterampilan mereka lebih baik daripada orang biasa kekuatan orang tua Yang Kai juga meningkat tetapi Yang Kai khawatir membiarkan mereka pergi ke medan perang medan perang di atas adalah jalan buntu ia memiliki alam Kaisar Kaisar Sudo, Half Sein tidak ada yang bisa menjamin bahwa saat berikutnya akan aman dalam lingkungan yang keras seperti itu bagaimana Yang Kai bisa membiarkan kedua orang tuanya terlibat? jika kamu ingin membiarkan mereka berperang Yang Kai tidak memiliki pikiran untuk memimpin pasukan Yang keempat Guru dan Dong Suzu juga tahu ini ketika mereka bertemu lagi semoga debu perselisihan dua dunia akan terselesaikan meskipun mereka semua enggan dan khawatir mereka tidak menunjukkannya tetapi memaksakan senyum menikmati kedamaian yang langka tiga hari dalam sekejap Fajar datang berdiri di luar istana surga tinggi ada angin dingin dan salju turun lebih dari 300 ribu orang berkumpul di lapangan es meskipun ada sejumlah besar orang itu sunyi lokasi pertemuan sudah diputuskan sejak lama lagi pula dengan begitu banyak orang istana surga tinggi tidak bisa meletakkannya dan itu hanya berkumpul di lapangan es ini lebih dari 300 ribu orang dibagi menjadi 10 baris yang masing-masing memiliki lebih banyak atau lebih sedikit orang beberapa ribu orang dan beberapa puluh ribu semuanya melihat ke lokasi arah istana surga tinggi setelah beberapa saat cahaya yang mengalir melesat dari sana ketika memasuki mata orang-orang itu masih belasan mil jauhnya dan napas berikutnya sudah begitu dekat kecepatannya sangat cepat sehingga menarik seberkas cahaya panjang di langit sinar cahaya menyebar memperlihatkan siluet yang kai selamat kepada tuan komandan resimen berteriak seperti tsunami dan salju hancur dan tiba-tiba pecah dengan dentuman bendera sepanjang ratusan mil tiba-tiba berkibar di langit ketika angin dingin bersiul bendera berkibar warna merah darah menggeliat dan sepertinya ada darah segar di bawah sinar bulan mengalir di atasnya pada pandangan pertama sepertinya langit berdarah hanya ada kata bunuh besar di bendera itu selain ini tidak ada yang lain tapi kata ini sepertinya hidup dan aura pembunuh membubung ke langit bendera tergantung di belakang yang kai untuk menutupi langit di depan bendera yang kai sekecil semut tetapi setinggi langit selamat menikmati